Oke, halo Capricorn, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara percintaan kalian di periode bulan Februari tahun 2023. Seperti biasa, readingan akan saya mulai dari Capricorn yang couple terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke Capricorn yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian, Capricorn, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi semua jodiak Capricorn yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya Capricorn. Ya, karena energi yang kebaca bisa jadi sifatnya, vice versa, kebalik-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kalian di mana readingan yang baik-baik, yang positif, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, Capricorn ya, kita mulai, couple ya. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Capricorn, couple in period February 2023, bagaimana kisah hubungan asmara percintaan dari jadinya Capricorn yang berpasangan. Di periode bulan Februari tahun 2023. Terima kasih. Oke, kita lihat bottom of the deck di sini ada kartu The Devil ya, guys ya, godaan ya. Oke, atau bisa jadi ada amarah juga bisa ya, guys ya, kemarahan di sini kan. Seperti biasa, ini ada dua baris ya, guys ya. Barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kalian cocokkan sendiri, energi kalian itu lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan bawah, guys. Oke. Hmm, kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, ya berarti pasangan kalian itu kan orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya ya, kalian inisiatif sendiri ya, guys ya. Oke. Oke. Oke, ini energy centernya. Ini ada jodiac Capricorn ya, energi kalian sendiri ya. Kayaknya ada semacam kayak addition atau semacam kemarahan ya di sini ya, guys ya. Orang yang ada di atas datangnya dari jodiac Virgo ya. Ada jodiac Cancer, Scorpio. Orang yang ada di bawah ada Virgo lagi. Jadi, ada kayak semacam ini Aquarius dan jodiac Cancer ya di sini ya, guys ya. Saya lihat ini ada energi kesalahpahaman saya lihat ya di sini ya. Ada energi kesalahpahaman yang terjadi di dalam hubungan kalian, guys. Kenapa saya bilang kayak gitu ya? Orang yang ada di atas ini kan mungkin agak sedikit workaholic ya saya bilang ya. Agak sedikit workaholic kan karena saya lihat di sini the devil ya di dalam pikirannya ya orang yang ada di atas ini kan kerja, 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 uang, uang, dan uang terus kan guys kan. Kenapa ya? Karena saya lihat ya orang yang ada di atas ini ada kemungkinan ya di bulan Februari ini kan dia akan datang kepada orang yang ada di bawah ini kan. Untuk judgment ya memohon maaf untuk minta maaf ya mungkin ada kesalahan yang pernah terjadi kan saya lihat ya di sini ya. Ada kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang yang ada di atas ini kan guys kan. Oke. Orang yang ada di atas ini somehow ada kartu judgment dia merasakan kayak semacam perasaan bersalah ya guys ya kepada orang yang ada di bawah ini. Dan bulan Februari ini kan dia mau datang kepada orang yang ada di bawah ini untuk minta maaf guys. Ngerti kan guys kan? Oke. Dia ingin minta maaf kepada orang yang ada di bawah kan. Dan ada kartu The Chariot di sini ya. Ini orang yang ada di atas ini mungkin ya tempat tinggalnya itu jauh atau tempat kerja dia itu jauh guys. Dan selama ini kan orang yang ada di atas ini fokus kerja, fokus cari duit kan guys kan. Setelah mengumpulkan duit kan, dia mau datang kepada orang yang ada di bawah dalam keadaan mapan gitu kan. Untuk meminta maaf, minta kesempatan satu kali lagi kan guys kan. Saya lihat ada kartu The Chariot mungkin orang yang ada di atas ini kan pernah menghadirkan third party kayak atau apa kayak kan. Mungkin ada kesalahpahaman yang pernah terjadi di dalam hubungan ini guys. Tapi ya saya lihat orang yang ada di bawah ini kan sebenarnya dia masih mencintai orang yang ada di atas. Tapi ya separuh sisi kan orang yang ada di bawah ini kan kayak buang-buang muka kepada orang yang ada di atas ini guys. Ada kartu Seven of Swords ya di sini ya guys ya. Ada kartu The Hermit lagi kan. Orang yang ada di bawah ini kan ibaratnya ya butuh waktu untuk sendiri terlebih dahulu, butuh waktu untuk merenung terlebih dahulu, untuk introspeksi diri kan. Sebenarnya apa yang salah di dalam hubungan ini dan orang yang ada di bawah ini kan butuh melakukan planning lah ya. Kedepannya mesti kayak gimana bersama dengan orang yang ada di atas ini kan guys kan. Meskipun hati orang yang ada di bawah ini masih cinta kepada orang yang ada di atas ini guys. Oke? Kalau orang yang ada di atas ini mau minta maaf ya, maka ada kemungkinan ya. Orang yang ada di bawah ini kan masih mau menerima orang yang ada di atas ini lagi kembali. Tapi saat pertama kali orang yang ada di atas ini datang kepada orang yang ada di bawah. Mungkin orang yang ada di bawah ini kan kayak setel merajuk gitu ya. Setel pasang gaya tersinggung gitu kan kepada orang yang ada di atas kayak pura-pura menjauh kan, pura-pura buang muka gitu kan guys kan. Karena memang orang yang ada di bawah ini dalam fase kayak me time lah ya. Dalam fase me time kan butuh waktu untuk sendiri the hermit kan. Butuh waktu untuk menyendiri mau apa kamu datang ke sini ya. Jangan ganggu saya dulu. Biarkan saya sendiri terlebih dahulu ya. Kayak gitulah ya orang yang ada di bawah ini kan. Tapi kalau misalnya keluar kata maaf tiba-tiba ya. Maafkan aku kemarin. Nah orang yang ada di atas ini kan. Maafkan apa yang telah aku lakukan kemarin kepada diri kamu ya. Saya bersalah saya kemarin untuk meminta maaf kan. Saya kemarin untuk membayar kesalahan saya kepada diri kamu. Maukah kamu memberikan kesempatan yang satu kali lagi kepada diri saya. Maka tidak tertutup kemungkinan. Saya lihat hubungan ini bakalan bisa reunion lagi kembali. Orang yang ada di bawah ini kan. Bakalan masih bisa menerima orang yang ada di atas lagi guys. Karena saya lihat orang yang ada di bawah ini sebenarnya dia juga punya planning. Punya rencana untuk menuju ke masa depan juga sih. Bersama dengan orang yang ada di atas ya. Cuman selama ini kan mungkin kurangnya perhatian ya dari orang yang ada di atas. Karena orang yang ada di atas ini agak sedikit gila kerja workaholic kan. Sehingga ya ada energi kemarahan gitu kan dari orang yang ada di bawah ya. Kayak tersinggung dengan perbuatan orang yang ada di atas ini kan guys kan. Oke. Jadi ibaratnya kayak separuh buang muka gitu. Separuh menghindar tapi separuh lagi matanya masih melirik kepada orang yang ada di atas ini kan guys kan. Lihat apa yang mau orang yang ada di atas ini lakukan. Tapi ya alhasil saya lihat ya judgment ya. Orang yang ada di atas ini maunya minta maaf. Saya lihat ya di sini ya. Oke. Dan saya lihat saran dan pesannya. Untuk hubungan ini ya guys ya. Ten of cups. Kalian disuruh untuk reunion lagi kembali lah ya guys ya. Ten of cups ya. Karena hubungan kalian ini kan punya masa depan yang sangat indah guys ya. Di sini ya. Antara orang yang ada di bawah dengan orang yang ada di atas ya. Saya lihat ya. Kalau misalnya masih belum menikah ada potensi bisa menikah nanti ke depannya. Kayak gitu ya. Kalau misalnya sudah menikah ya. Ada kemungkinan hubungan rumah tangga kalian ini. Kedepannya masih bisa pulih kembali. Masih bisa bahagia lagi kembali. Ini ada jodiac pieces ya. Saran pesannya ini ya. Oke. Ya. Coba lah ya. Orang yang ada di atas ini kan. Ya berhubung masih ada rasa gitu kan. Datang lah ya. Disarankan kepada orang yang ada di atas ini kan. Datang dengan rasa penuh bertanggung jawab kepada orang yang ada di bawah ini kan. Untuk minta maaf ya guys ya. Untuk minta maaf kayak. Kalau misalnya pasangan kan. Menghindari gitu kan. Seven of swords gitu kan guys kan. Oke maka orang yang ada di atas ini kan disuruh untuk kayak. Ya temui lah keluarga dia kek. Temui orang tua dari orang yang ada di bawah kek kan. Oke. Kemudian sampaikan permintaan maaf kek. Pasti bakalan diterima juga. Saya lihat hubungan ini. Ujung-ujungnya ya. Bakalan union lagi kembali. Bakalan nyatu lagi kembali kan. Jadi kalian disuruh tenang aja ya. Oke. Hubungan ini masih worth it untuk dipertahankan. Ya guys ya. Dan untuk orang yang ada di bawah ya. Saran pesannya ya. Alangkah baiknya kalau bisa. Yaudah lah. Kalian kasih kesempatan satu kali lagi. Kan nggak apa-apa kan guys kan. Oke. Ten of cups ya disini ya. Karena mempertimbangkan masa depan gitu kan. Apalagi yang sudah pernah menikah kan. Apalagi hubungan yang sudah menikah sudah berumah tangga gitu kan. Ya mempertimbangkan nasib anak-anak gitu kan guys kan. Oke. Kalian disuruh ya. Coba sekali lagi. Coba kasih kesempatan sekali lagi kan. Karena alhasil ya. Kedepannya ya. Mungkin aja situasi dan kondisinya ya. Udah berbeda daripada yang kemarin kan guys kan. Mungkin aja kan. Kesalahan dari orang yang ada di atas ini. Tidak akan terulangi lagi. Kayak gitu ya guys ya. Oke. Sayang loh. Kalau hubungan ini putus ya. Sebenarnya hubungan ini masih worth it ya guys ya. Kayaknya mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kepada Kalian jodiac Capricorn yang Couple ya. Sekarang kita masuk ke jodiac Capricorn yang single. Begini ya jodiac Capricorn ya. Sengaja saya tidak taruh time stamp di reading-an saya ini. Karena saya ingin ya. Kalian nonton kedua sesi video saya ini. Kalau tidak cocok di bagian couple. Barangkali cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya guys. Tapi kalau kalian ingin skip video reading-an saya ini ya guys ya. Yaudah skip aja sendiri ya. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa. Karena Time stamp itu hanya akan saya taruh di P-A-Card reading aja. Semoga kalian bisa melati ya guys ya. Oke. Do you have any cards in the universe please? Tell us a general love reading for Capricorn single in period February 2023 Bagaimana perjalanan Cinta dari jodiac Capricorn yang Jomblo Thank you Mulan Februari ya guys ya. Tahun 2023 Di sini ada kartu Six of Cups ya. Memori atau kenangan ya. Atau semacam rekonsiliasi juga bisa loh ya guys ya. Ini ya guys ya. Oke. Ada kartu Two of Swords. The Sun. Ada kartu Page of Cups. Ada orang yang datang minta maaf kepada diri kalian. Ya guys ya. Menawarkan cinta yang baru kepada diri kalian kan. Iya ya ya ya. Five of Pentacles ya. Di sini ya guys ya. Sebenarnya kalian kan Masih memilih untuk jomblo. Masih memilih untuk sendirian guys. Kenapa kayak gitu ya. Karena Di balik kesendirian kalian. Kalian itu bahagia sebenarnya. Memang kadang-kadang ya. Kepikiran bagi diri kalian untuk mencari cinta yang baru gitu kan guys kan. Karena Pas saat kalian udah kesepian gitu kan guys kan. Kalian membutuhkan seorang pendamping hidup kan guys kan. Tapi kalian itu Kayaknya bingung ya guys ya. Mau mencari siapa. Kayak gitu kan. Nah Ada Five of Pentacles lagi kan disini ya. Ini ada Jodiac Interconnected sih. Saya lihat disini ada Jodiac Scorpio. Libra. Ada Leo. Cancer Scorpio Pisces. Dan Jodiac Taurus ya guys ya. Oke. Periode Bulan Februari ini ya. Capricorn yang single ya. Sepertinya bakalan Kedatangan orang lama guys. Saya lihat Kalian Masih belum sepenuhnya move on dari orang lama. Kalau terbaca dari kartu ini ya guys ya. Tapi belum tentu bisa resonate Bagi semua Jodiac Capricorn ya guys ya. Kenapa saya bilang kayak gitu. Karena Capricorn itu kan jutaan orang kan. Yang masalahnya belum tentu sama. Nah Kalau Tidak Tidak seperti Kalian tidak seperti yang saya katakan disini. Mungkin Capricorn yang saya sampaikan ini Bukannya Bukan Capricorn kalian ya guys ya. Beberapa orang dari diri kalian ya. Mungkin masih belum bisa move on dari orang lama tersebut ya guys ya. Kadang-kadang kalian masih bisa merasa kesepian kan. Kalian cuma bisa ya. Berpikir untuk kayak membahagiakan. Gimana caranya membahagiakan diri kalian sendiri. Mau menyuruh kalian mencintai. Mencari sebuah cinta baru kan guys kan. Tapi kayaknya gak bisa terhalangi. Tuh off-suit ya disini ya. Kenapa kayak gitu ya. Memori lama ya. Memori kenangan dari orang lama kan. Selalu kalian ingat-ingat terus. Ngerti kan guys kan. Tapi kadang-kadang ya. Di saat kalian sudah berusaha membahagiakan diri kalian sendiri ya. Kalian juga merasa kesepian juga. Kalian kayak merasa loneliness kan guys kan. Five of Pentacles ya. Merasa kesepian kan. Pengennya seorang kekasih gitu kan guys kan. Tapi ya. Saya lihat disini ya. Kalau ada pun ya. Kalian itu buka hati kepada orang gitu kan guys kan. Ya itu pun palingan cinta-cinta monyet gitu aja kan. Ya untuk menghilangkan rasa kesepian kalian aja kan guys kan. Supaya kalian tidak sendirian. Punya gandengan gitu kan guys kan. Tapi sekarang ini ada cerita lain juga ya guys ya. Di kartu ini ya. Dimana akan ada orang lama yang muncul lagi kembali ya guys ya. Saya lihat ya. Mantan kalian tersebut. Karena Page of Cups. Seseorang yang datang meminta maaf. Saya lihat kepada diri kalian. Karena orang itu kesepian ya guys ya. Orang itu kesepian saat kalian udah kayak kebingungan. Sudah berusaha memblokir ya diri dia kan. Sudah tidak mau ketemu dia lagi. Beberapa orang dari Jodiak Capricorn ya. Sudah kepikiran ya. Untuk bahagia tanpa diri dia ya. Meskipun kadang-kadang masih bisa mengenang dia kan. Tapi ibaratnya ya. Kalian itu kan. Kalau menyuruh dia mau terima si orang lama tersebut ya. Kalian ini merasa agak dikit berat ya guys ya. Tapi saya lihat ini ada potensi orang lama datang dengan energi pembaharuan guys. Energi yang sudah tidak sama lagi. Dimana dia telah berubah ya. Sudah tidak sama lagi. Seperti kemarin saya lihat ya. Dia menawarkan cinta yang baru kepada diri kalian ibaratnya ya. Kalian berusaha untuk move on. Kalian sudah berusaha untuk membahagiakan diri kalian sendiri. Mencari kesenangan kalian sendiri. Tapi orang ini datang ke dalam kehidupan kalian. Meminta maaf kepada diri kalian. Dengan alasan ya. Dia masih mencintai diri kalian. Dia mau rekonsiliasi dengan diri kalian ya. Oke. Dia kesepian tanpa adanya diri kalian. Dan dia datang dengan energi pembaharuan. Ace of Cups ya. Datang dengan energi kayak seseorang yang sudah bertobat. Menawarkan cinta yang baru gitu kan. Kepada diri kalian guys. Contohnya kayak gitulah ya guys ya. Oke Capricorn ya. Kita lihat disini kartu yang nongol keluar ya. Hangman ya. Ini ada jodiac pieces. Untuk kalian jodiac Capricorn ya. Kalian disuruh ya. Ya. Kalau kalian lihat dulu lah ya. Pertimbangkan ya. Jangan asal langsung terima terlebih dahulu lah ya. Hangman ya. Kalian disuruh kayak main tarik ulur dulu lah ya. Lihat dulu sampai seserius apa dianya tersebut kan guys kan. Kasih waktu dulu ya. Bagi orang tersebut kan. Untuk membuktikan ya. Seberapa seriusnya diri dia kan guys kan. Jangan main asal langsung terima aja. Kalau kalian terima orang yang satu ini dengan begitu cepat ya. Nanti takutnya ujung-ujungnya kalian ditinggalin lagi dengan begitu cepatnya. Ngerti kan guys kan. The hangman ini kan kalian disuruh pause. Pause dulu. Tahan dulu ya. Lihat dulu apa yang bisa dia buktikan kepada diri kalian. Hangman ini kan orang yang bergantung kan. Melihat dengan cara yang terbalik gitu kan. Lihat dulu effort apa yang bisa dia kasih kepada diri kalian. Bukti otentik apa yang bisa dia berikan kepada diri kalian. Kalau dianya itu udah berubah. Kalau niat dia itu memang benar-benar serius kepada diri kalian. Barusan kalian pikirkan lagi ya. Oke. Kaji ulang kembali. Apakah orang ini masih worth it. Kalian terima atau tidak ya guys ya. Oke. Jangan cepat-cepat ya guys ya. Tahan dulu hangman ya. Lihat dulu ya. Aksi dan tindakan dia itu kayak gimana. Untuk membuktikan keseriusan dia. Ya. Oke. Jangan keburu nafsu dulu lah. Nah kayak gitu lah ya. Contoh-contohnya ya. Capricorn ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jadi Capricorn ya. Berhubung karena ini adalah readingan general ya. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple. Dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail. Dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang. Saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya. Bagi diri kalian ya. Jadi Capricorn ya. Itulah sebabnya. Kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang. Lakukan aja personal reading dengan diri saya guys. Supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang. Si penanya itu aja. Bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Lagi pula banyak sekali. Jadi Capricorn jutaan orang di luar sana. Dengan energi masalah yang berbeda. Nasib yang berbeda. Takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu ya. Capricorn. Kalian yang saya bacakan guys. Oke. Jangan keburu baperan terlebih dahulu. Ngerti kan? Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata. Saya tutup dulu readingan saya. Saya ini. Dan pamit undur diri ya guys ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.